Gerak lurus berubah beraturan ini Seperti yang telah disampaikan sebelumnya Ada gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan yang dipercepat Aplikasi nyata yang berkaitan dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan diperlambat ini Berkaitan dengan gerak vertikal Benda yang bergerak vertikal bisa ke atas ataupun bisa ke bawah Untuk benda yang bergerak vertikal ke atas Tentu saja benda tersebut lama-kelamaan akan mengalami perlambatan Dan akhirnya kecepatan benda pada ketinggian maksimum akan bernilai 0 Jadi kecepatan benda di ketinggian maksimum itu 0 Kalau misalnya benda mula-mula bergerak dengan kecepatan awal V0 Maka Vt-nya pada ketinggian maksimum itu pasti 0 meter per sekon Misalnya kita ambil ya Suatu contoh persoalan ya Yang berkaitan dengan benda yang bergerak tinggi yang dicapai bola kedua saat bertemu Ini belum kita coba soal yang berkaitan dengan mencapai titik tertinggi dulu ya Ada beberapa soal Yang berkaitan dengan benda bergerak sampai dengan titik tertinggi ya Kita carikan soalnya Ya ini ya tadi ada benda dilempar ya Ke vertikal ke atas Kita cari dulu Soal-soalnya Vertikal ke atas Ini langsung Ya kita buat sendiri saja ya Soalnya ya Nah ini ada Soal Ya kita ambil ilustrasi gambar seperti ini Ya saya bantu Oke kita lihat soal ini Kita buat saja soalnya Ya Jadi aplikasi dari GLBB Itu contohnya adalah gerak Vertikal ya Kalau dia bergerak vertikal ke atas Berarti dia akan mengalami Perlambatan Ciri-cirinya ya Kalau dia mula-mula bergerak Dengan kecepatan awal V0 Terus bergerak Misalnya kecepatan awal V0nya 20 meter per sekon Terus bergerak Pada akhirnya dia akan mencapai ketinggian maksimum disini Kemudian dia akan berbalik arah Berbalik arah kemudian dia akan kembali lagi ke tanah ya Ini anggap tanah Nah ketika dia berada di ketinggian maksimum Katakanlahnya titik B Maka kecepatannya sama dengan 0 meter per sekon Sehingga benda ini ya AB ini Sama saja dengan ketinggian Ketinggian maksimumnya Nah percepatan yang dialami benda disebut Percepatan gravitasi V ya Ini G ya Percepatan Percepatan Gravitasi Kalau kita lihat dari gambar ini ya Ketika kecepatan awalnya 20 meter per sekon Percepatan gravitasi Kita Misalkan 10 meter per sekon kuadrat ya Kita bulatkan Maka ketinggian maksimum itu bisa dicari dengan VT Sama dengan V0 minus Gt Gt Kemudian bisa juga VT kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Minus 2 G Y Y nya Y maksimum Y saja nanti tergantung kondisi apakah Y maksimum Bisa juga dengan Y sama dengan V0 dikali T Minus setengah Minus setengah Gt kuadrat Nah Kita gunakan yang ini Untuk mengetahui Ketinggian maksimum Jadi ketinggian maksimumnya ini Sama dengan Y maksimum Gitu ya Jadi Y maksimumnya Sama dengan V0 0 dikali T Minus setengah G G nya 10 Dikali T kuadrat Oh T nya belum ada Berarti tidak bisa pakai yang ini Kita gunakan yang satunya Yang ini ya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat Plus Eh minus 2GY Jadi kita tulis VT kuadrat 0 ya VT kuadratnya 0 Sama dengan V0 nya 20 Kuadrat 20 kuadrat Minus 2G nya 10 Dikali Y maksimum Ya Berarti 0 Sama dengan 400 Minus 20Y Maksimum Jadi 20 Y maksimum Sama dengan 400 Berarti Y maksimum Y maksimumnya Sama dengan 400 40 dibagi 2 20 meter Jadi ini Ketinggian maksimum Atau Y maksimumnya Sama dengan 20 meter Ya Ini 20 Meter Nah itu untuk Gerak vertikal Ke atas Bisa juga Misalnya Kalau benda itu Mula-mula Dari suatu Ketinggian Ya Dari suatu Ketinggian Katakanlah Ketinggiannya 10 meter Nah benda Bergerak dari titik A Dijatuhkan Jadi V0 nya 0 Dijatuhkan Bergerak Ya Sehingga Sampailah Di titik B Terus ditanya Berapa kecepatan Di titik B VB Nah berarti Y maksimumnya Y maksimum Sama dengan Dasarnya Y saja dulu Y sama dengan V0 Dikali T Plus setengah GT kuadrat Atau bisa Kita pakai VT kuadrat Sama dengan V0 kuadrat Plus 2G Y Sedangkan VT nya ini VB Kuadrat Sama dengan V0 0 Kita ganti dulu VA kuadrat Ditambah 2G Y Dari A ke B Y ini adalah Jarak tempuh Jarak tempuh Ya Maka VB kuadrat Sama dengan VB kuadrat Sama dengan V0 V0 nya 0 kan 0 VA 0 Ditambah 2 G nya 10 YAB 10 Maka VB kuadrat Sama dengan 200 VB Akar 200 Sama dengan 2 Dikali 100 Akar 110 Akar 2 meter Per sekon Ya inilah Contoh Aplikasi Dari Gerak lurus Berubah Beraturan Untuk gerak Vertikal Ke atas Ataupun Gerak Vertikal Ke bawah Beraturan